Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Puluhan emak mengikuti balap perakit di sungai Ciujung. 78 pasangan nikah masal bersamaan dengan perayaan hut ke-78 RI. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf memberikan bekal pengetahuan kepada 3 desa wisata yang dikelarti desa Cikolelet pada rincang Kabupaten Serang. Ini merupakan tindak lanjut dari anugerah desa wisata. Dalam kegiatan ini, Menparekraf Sandiaga Uno juga memberikan bantuan berupa uang tunai untuk pembelian peralatan pendukung produksi usaha parekraf. Selain itu, Sandiaga Uno juga memberikan motivasi dan pemahaman tentang literasi keuangan. Pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dan menjadikan desa wisata lebih tangguh. Diharapkan dengan dukungan pemerintah pusat, sejumlah desa wisata yang ada di Provinsi Banten bisa lebih mandiri dan maju. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Petani jagung di desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang harus menerima kenyataan pahit tahun ini. Tanaman jagungnya gagal panen karena kekeringan. Hektaran sawah di Kecamatan Jawilan sejak sebulan terakhir terus mengering akibat banyaknya lahan tak ada hujan. Selain tanaman jagung, puluhan hektar sawah juga mulai mengering. Ada kegagalan karena kekeringan, ini gagal panen. Dampaknya kerubian petani, gagal panen. Dari hasil panen jagung, karena keadaan dokter cuaca, kekeringan gagal panen. Petani sudah melaporkan kekeringan ini ke pihak desa. Kendati petani memiliki mesin dompleng atau mesin diesel untuk menyedot air, namun kesulitan soal aliran listrik. Yang ini kondisi sudah sangat memilihkan ya, terutama para petani jagung yang memang sudah hampir panen. Kita khawatir gagal panen. Jadi itu yang terdampak keteringan, kita kira-kira kurang lebih sekitar 15-15 hektar di luar pasir. Selain di desa Cemplang, kekeringan juga sudah meluas di Kecamatan Kopo, Cikande, Keragilan, dan Kecamatan Bandung. Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Keceriaan terlihat dari wajah puluhan pasangan pengantin yang didominasi oleh lanjut usia saat akan mengikuti pernikahan masal. Setelah puluhan tahun menikah secara agama, kini status itu bisa berubah menjadi resmi setelah tercatat oleh negara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan KTP baru serta keterangan administrasi lainnya. Kegembiraan pun juga dirasakan oleh anak cucu mereka yang kini tercatat dan mendapatkan haknya sebagai warga negara. Seperti yang diungkapkan oleh Pendi Gunawan, 63 tahun salah satu lansia, dirinya merasa senang dan menyambut baik kegiatan ini. Dirinya yang sudah menikah selama 39 tahun dengan istri, datang untuk mencatatkan status pernikahannya ke Dukcapil karena surat keterangan pernikahannya di gereja sudah hilang bertahun-tahun lamanya. Menikah sudah 39 tahun, Pak. Pak tanggap Anda dengan acara ini seperti apa, Pak? Bagus, sangat bagus, sangat mendukung bagi kaya kita-kita yang surat-suratnya hilang. Dengan pemerintah dari Tangsel ini mengadakan acara ini kan sangat membantu sekali bagi kami dan bagi teman-teman yang lain juga yang belum ada surat untuk pernikahannya bisa langsung dijadikan untuk acara ini. Sementara itu, wali kota Tangerang Selatan mengatakan jumlah pasangan yang mengikuti pernikahan masal ini tercatat 78 pasangan sesuai dengan hut kemerdekaan RI dan diikuti oleh mayoritas pasangan lansia. Ada yang usianya sudah 72 tahun, mereka sudah menikah di gereja tapi tidak dicatatkan di catatan sipil. Hari ini kita layani, kita catatkan catatan sipil, kita terbitkan aktanya, sekaligus juga KTP-nya kita rubah, kartu keluarganya dan kemudian juga untuk anak-anaknya nanti akan dibuatkan juga akta kelahiran sebagaimana mestinya. Rencananya kegiatan serupa kembali dilakukan karena di Tangerang Selatan banyak usia lanjut yang tidak memiliki surat resmi. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya, Rusdi Molana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!